Penumpukan saat puncak arus balik, Presiden meminta masyarakat tunda kepulangan dari kampung halaman setelah 26 April untuk menghindari penumpukan pemudik. Jokowi menyebut imbauan menunda balik dari mudik ini juga berlaku bagi aparatur sipil negara, TNI, Polri, karyawan BUMN hingga pegawai swasta. Jokowi mengapresiasi puncak arus mudik 2023 tertinggi sepanjang sejarah dapat dilalui dengan baik dan lancar berkat peran masyarakat. Untuk memecah penumpukan yang terjadi pada puncak arus balik di tanggal 24 dan 25 April 2023, secara bersamaan pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut dengan cara menunda atau mengundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023. Ketentuan ini berlaku untuk ASN, TNI, Polri, dan BUMN ataupun pegawai swasta yang teknisnya dapat diatur oleh intansi atau perusahaan masing-masing seperti bentuk cuti tambahan atau bentuk cuti lainnya.